Intro Halo good people, it's good to be back Saya Deva Mahendra Dan saya Aubrey Bear Dan seperti biasa Entertainment News kembali hadir menemani malam anda Dan tentunya kami akan memberikan berbagai informasi penting Serta fakta menarik seputar dunia entertainment dan showbiz Yang sudah anda nantikan Bener banget, kalau misalnya ngomongin hari ini pasti semua orang ngomongin Oscar Hari ini betul? Iya, gimana kalau kita langsung aja kasih update-nya nih ya Dan sejumlah selebriti hadir ke dalam Oscar 2015 Dengan pakaian-pakaian terbaik rancangan dari para desainer terkenal Iya, lalu seperti apa gaya berbusana mereka di dalam ajang tersebut? Berikut kami telah merangkumnya untuk anda Ajang penghargaan Oscar 2015 menjadi sebuah ajang berkumpulnya para selebriti Hollywood Selain pengumuman pemenang yang menarik perhatian Pakaian yang digunakan para selebriti Hollywood juga menjadi sorotan para media Dan tidak tanggung-tanggung mereka berlomba-lomba untuk terlihat sempurna Dengan gaun maupun jazz yang digunakan Aktris yang terlibat dalam film Jurassic Park di tahun 1993 Dan The Fault in Our Stars Yaitu Laura Dern Terlihat cantik dengan gaun rancangan Alberta Ferretti Selain Laura Dern, aktris dan aktor yang bermain dalam film The Theory of Everything Felicity Jones dan Eddie Redmayne Menggunakan busana rancangan Alexander McQueen I worked with Sarah Burton from Alexander McQueen And this is her design And it's all been handmade in London And they're such a tremendous, tremendous team of designers And, well, she's the designer, but a tremendous team of makers So I'm very lucky to be wearing it And I have Van Cleef & Arpel jewellery And this bag actually was taken from the museum They have a museum And they got it out specially I, um, it was a woman called Sarah Burton Who runs McQueen, beautiful British brand And sweetly, they made this for me And they made a very beautiful dress for my wife So we feel very privileged Lalu ada pemeran Amy Dunt dalam film Gone Girl Yaitu Rosemary Pike Yang terlihat cantik dengan gaun merah rancangan Givenchy I'm wearing Givenchy I really admire Ricardo Tichy I think what he's doing is sort of modern And forward thinking and brave And I just thought that's what I wanted to embrace Basically, the Oscars Those principles And, um, he suggested red And I said, let's go for it Well, sejumlah selebriti Hollywood tadi Terlihat cantik, kan, good people? Hmm, kalau tadi kan kita ngomongin the best dress-nya Dan kalau misalnya, kalau kita lihat nih ya Di beberapa media, udah ditulis juga nih Beberapa yang nominasikan sebagai the worst dress-nya Nah, siapa aja tuh? Kalau menurut Yahoo Style dan juga New York Post The worst dress jatuh kepada tereng Gwennet Patro Kenapa, Obri? Karena bajunya itu dinilai terlalu muda Untuk dipakai orang soal Gwennet Patro Lebih cocok itu kalau digunakan Oh, apa, para wanita muda Yang berusia setengah dari umurnya Gwennet Patro Gak apa-apa, mungkin itu adalah salah satu cara Juga menyesati supaya tampil lebih muda Tapi kalau menurut saya pribadi ya Yang cukup menyita perhatian saya Dari tahun ke tahun adalah Lady Gaga Tahun ini Kenapa? Kalau kita tahu dari penampilannya Dari tahun ke tahun selalu nyentrik, kan? Terlihat nyentrik Tahun ini cukup bisa dibilang cukup normal Lebih klasih ya Atau jauh dari kata nyentrik Karena memang penampilannya yang lebih sederhana di tahun ini Dan juga yang cukup luar biasa Karena dia sempat mendapatkan standing applause Dengan penampilannya yang tidak banyak aksi panggung Tapi menunjukkan suara seriosan Luar biasa ya